Oke ini kita sekarang punya soal tentang energi pada rangkaian Jadi kapasitor, energi listrik pada dalam rangkaian kapasitor Jadi pertama ada ceritanya perhatikan gambar rangkaian kapasitor berikut Ya perhatikan nih, jilet Nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 buah kapasitor Besar energi listrik dalam rangkaian kapasitor gabungan ini adalah berapa? Energi listrik itu pada kapasitor rumusnya W sama dengan setengah dikalikan C dikalikan V kuadrat Yang jadi masalah dalam rangkaian ini kita harus menghitung kapasitas totalnya C totalnya, sementara V nya kan tidak ada nih, ini V nya 40 Jadi kita hitung dulu berapa kapasitas total rangkaian tersebut Di sini jika kita lihat rangkaian yang di atas ini kita gabungkan dulu Ini namanya seri Ini namanya seri, gabungkan nih seri atas nih Seri yang di atas itu nanti 1 per C Seri itu dia pakai seper ya Sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 12 Ini kasih mikro juga boleh, mikro, mikro gitu Samakan penyebut, samakan penyebut ke 12 Ini 12 mikro, ini 12 mikro juga, ini 12 mikro Berarti supaya jadi 12, maka ini harus dikalikan 3 Dikalikan 3 atasnya Dikalikan 2, dikalikan 2, yang ini cukup dikalikan 1 aja Maka ini nanti 3, 2, 1 Kan sudah sama penyebutnya, baru kalian jumlahkan atasnya ini Berarti 6 dibagi 12 mikro Dibalik, C sama dengan 12 mikro dibagi 6 Maka C sama dengan 2 mikro Nah ini belum selesai, karena pada saat bersamaan kita juga harus gabungkan yang ini Ini rangkaian seri juga Seri itu artinya dia 1 jalan ya, 1 garis gini Kalau ini sama ini, udah beda jalan dia Karena ini saya ada percabangan gitu Jadi seri itu 1 jalan Dari sini ke sini dia 1 jalan Jadi namanya seri Berarti nanti ini 1 per C, ini yang warna biru ya Saya beda ke warna merah warna biru Warna birunya 1 per 2, 1 per 2 1 per 2 mikro ditambah 1 per 2 mikro Yang ini baik soalnya, karena dia sudah sama penyebutnya Berarti 1 per C sama dengan 2 per 2 mikro Dibalik, C sama dengan 2 mikro dibagi 2 Maka lepatlah nilai C nya sama dengan 1 mikro farad Gambar yang ini diubah Karena kan ini kalian digabungkan Menjadi 1 buah hambatan Eh 1 buah hambatan 1 buah kapasitor Gambarnya gini Yang atas yang ini 2 mikro farad Yang atas ini yang warna merah Yang warna biru jadinya 1 mikro farad Ini namanya rangkaian paralel Ini namanya paralel Dia bertingkat Tingkat atas dan tingkat bawah Tingkat atas dan tingkat bawah Dia bercabang Disini cabangnya Jadi 1 lawan 1 Mengapa yang 4, 6, 12 Dan 2, 2 Dia tidak boleh paralelkan langsung Karena dia 3 lawan 2 Atau 3 lawan 3 Atau 2 lawan 2 1 lawan 2 Tak boleh Intinya Dia harus 1 lawan 1 Bukan karena sama 1 lawan 1 Tapi karena harus sendirian 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 Kalau dia di atasnya 1 Atau di atasnya ini 2 Di bawahnya 2 Itu tidak boleh diparalkan juga Harus digabungkan dulu 2-2 Tapi kalau di atasnya 1 Di bawahnya 1 Sudah seperti ini Gambarnya ini Nah ini kan 1 lawan 1 Berarti dia langsung Kalian gabungkan paralel Gitu Ya Jadi kalian tidak boleh langsung Memparalkan tingkat atas Yang disini sama tingkat bawah ini Langsung tidak boleh Ini harus digabungkan dulu Menjadi 1 orang Ini juga harus digabungkan dulu Jadi 1 orang 1 orang di atas 1 orang di bawah Baru kalian paralelkan Maka Rumusnya cukup ditambah aja C nya C P nya sama dengan 2 mikro Ditambah 1 mikro Jadi ini CS aja ya Biar Ini CS Ini CS Ini CS 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 Ini juga CS 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 Nah gitu Ini CP nya Berarti nanti CP nya sama dengan 3 mikro Farad Gambarnya Hasil akhirnya Dia seperti ini Nah ini dia Ini berapa volt Di bawahnya nih 40 volt V nya 40 volt Ini C nya 3 mikro Farad Nah inilah dia C totalnya Baru kalian masukkan Ke rumus W sama dengan Setengah C V Kwadar Tapi ini mikro Diubah ke Satuan Anotasi ilmiahnya Maka C nya Sama dengan 3 dikali 10 Pangkat negatif 6 Farad Karena mikro itu Sama dengan 10 Pangkat minus 6 Oke Baru masukkan Ke sini W sama dengan Setengah Dikalikan C nya 3 kali 10 Pangkat negatif 6 Dikalikan 40 Tutup kurung Kuadrat Berarti W Sama dengan Setengah Dikalikan 3 Kali 10 Pangkat Min 6 Dikalikan 16 00 Nah ini coret 1 2 Coret Misalnya di Min 4 Setengah Dengan 8 Coret Dapatnya 8 Berarti nanti 8 kali 3 W nya sama dengan 3 kali 10 Pangkat Min 4 Dikalikan 8 Berarti W nya Sama dengan 24 Dikali 10 Pangkat Min 4 Jawabannya Seperti apa Min 4 Dia minta Dalam Min 3 Jawabannya Pasti D Jadi kalau Min 3 Berarti nanti W sama dengan 24 Kali 10 Pangkat Min 1 Kali 10 Pangkat Min 3 10 Pangkat Min 1 Itu artinya Per 10 Maka W nya Sama dengan 2,4 Kali 10 Pangkat Min 3 Joule Satuannya Nah gitu Ini belajar di matematika Aja ya Kalau dia Desimalnya Ini kalian Ambil Min 1 Maka Komanya Dikasih Sini Satu angka Luang koma Ini belajar di matematika Perubahan Bilangan Pangkat Seperti itu Semoga bisa Dikuti Alu berpikiran Dari mana Kemana Asal ceritanya Nanti dapat Hasil akhirnya Itu adalah D Semoga manfaat Semoga bisa Diterapkan Ke soal Soal Jenis Jangan lupa Dukung channel Cara subscribe Like dan share Ke teman-temannya Oke Sekian dan terima kasih Sampai berjumpa lagi Di video berikutnya Semangat Belajar